halo halo salam oprekers salam bootloop ya karena kalau tidak bootloop tidak asik nah di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memodifikasi mengaktifkan dan memasukkan beberapa tweak ke dalam folder initd gitu jadi si folder initd itu tidak gimana ya tidak ada di semua Android jadi kita harus mengaktifkannya dulu tapi untuk yang sudah pakai custom kernel nah di custom kernel itu ada beberapa custom kernel yang sudah sudah support dengan folder initd jadi sudah ada folder initd nya di beberapa custom kernel ataupun custom ROM ya bagi yang kernel kernelnya masih original masih bawaan belum letak atik harus diaktifkan dulu metodenya ada tiga cara yang yang saya tahu yang pertama itu pakai terminal emulator dengan perintahnya terus pakai custom recovery pakai TWRP CWM ya terus dengan aplikasi universal initd nah disini saya memakai aplikasi universal initd karena lebih mudah ya karena lebih mudah nah si folder initd ini di sistem operasi linux sama halnya dengan Android ya adalah suatu tempat dimana kita bisa mengisi script atau kumpulan-kumpulan perintah yang akan dijalankan saat kernel selesai melakukan booting nah makanya kernel ini kalau custom kernel beberapa ada yang sudah support ya dan untuk menjalankan script di folder tersebut dibutuhkan akses khusus yaitu akses root jadi untuk melakukan hal ini harus root dulu unlock bootloader juga mungkin ya Hai nah bagaimana caranya cara mengaktifkannya yang pertama itu sebelum memodifikasi backup dulu ya biar mengantisipasi aja sih nah ini pakai busibok pro install dulu busibok pro install nah kalau sudah ada tulisan it look like the installation of busibok was sukses full nah congratulations itu sudah sukses tinggal tunggu aja ini nah ini sedang jadi busibok ini fungsinya untuk menginjek ya atau memasukkan beberapa perintah-perintah linux gitu perintah-perintah linux entah itu misalkan su terus apalah gitu nah ini fungsinya busibok ini supaya perintah-perintah linuxnya bisa terbaca oleh si Android ya di sedang menginjek ini ditunggu saya sampai beres agak sedikit pemakan waktu ya kalau yang udah kalau yang masih pertama kali nah ngopi dulu tidur dulu ya cerot nah udah nah udah tinggal di cek cara ceknya buka root explorer di tab root cari sistem dan xbin nah ini paling bawah dibuka saja loading cuy nah di dalam folder ini ada beberapa perintah tuh udah di banyak ya dan ini tulisannya busibok bawahnya nah ini berarti perintah-perintah ini yang diinjek oleh busibok jadi berhasil ya untuk memasang busibok terus book udah di kalau bisa sih sudah masang busibok di restart dulu handphonenya nah kalau sudah di restart buka universal ini D nah ini ini berarti belum on ya tinggal di on kan tes tes kalau sudah on kembali nah kalau sudah on cara ngeceknya kita ke root explorer lagi ke root explorer lagi buka tab root sistem etc dan cari folder initd nah ini ini sudah aktif udah ada kita skripnya juga ya ini entah entah apa skripnya nah ini tinggal copy tweaknya nah ini beberapa tweaknya nah jadi untuk kemasukan tweak sama halnya dengan tweak build prop ya eh pilih tweak yang sesuai dengan kebutuhan jangan terlalu banyak memasukkan tweak karena nanti bisa malah bisa membuat handphone kita jadi gak maksimal ya jadi pergunakan dengan bijak pilih yang sesuai kebutuhan aja saya coba dengan beberapa tweak ya ini net speed ini 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 atau bisa memasukkan semua script disini bebas saya semua saja nah tinggal copy ke etc lagi initd copy kan disini pastikan ya nah ditukus aja untuk file scriptnya saya sudah lampirkan link downloadnya di deskripsi ya nah kalau sudah di pilih semuanya terus rubah permisi nya permisi nya jadi semua di centang ini ya oke oke nah sudah tinggal kembali terus restart nah gak saya restart kayaknya karena kalau di restart nanti videonya hilang ya ini intinya sudah memasukkan script initd oke berubah permisi nya jadi centang semua kalau di root explorer terus eh terus restart handphone nya nah mungkin cuma segitu sih caranya dari saat mulai pemasangan terus pengaktifkan initd nya juga sudah sudah saya jelaskan ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh berkomentar di bawah link download nya sudah saya siapkan di deskripsi silahkan download jangan lupa backup terlebih dahulu ya takutnya boot loop ntar berabe kalau gak di backup dulu nah kurang lebihnya seperti itu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh